Selalu ingin kumpastikan bahwa ia masih ada di bumi Kau boleh bisa ngomong Dia jujur tak akan mohon Seperti anjing malam Dia berikut kariangkan Asyia Balik lagi sama kita berdua Kumpul Sabi Kumpul Barang Lisa dan Poti Kumpul Sabi Kumpul Barang Lisa dan Poti Di episode yang ketiga ini kita mau bahas yang lagi hits banget Kita mau bahas film Dilan 1991 Nah guys kemarin nih kita abis nonton bareng Dilan 1991 Yang nonton Dilan baper ya Saya sih menurut saya bagus Bagus dari kata katanya dia sih Kata katanya dia ya Ya intinya kata katanya dia bagus Kata katanya dia Aku ingin sekolah yang memberitahu lebih banyak tentangmu melalui pendekatan Salah salah Ini kata katanya PR ku adalah merindukanmu Lebih kuat dari matematika Lebih luas dari fisika Lebih kerasa daripada biologi Kata kata semua dari pertama awal film ditanyakan sampai dengan akhir itu Puitis banget kata katanya Dan mungkin kalo kita ngomong romantis gak terlalu ya Tapi ngomong kata katanya itu kata kataku Kayak misalnya Saya jadi presiden Saya memilih untuk tidak mencintai semua rakyat Tetapi saya Saya tidak bisa mencintai semua rakyat Saya tidak bisa mencintai semua rakyat Tetapi aku hanya Aku hanya bisa mencintai Dilan Ada gunjangan yang gak Dia menyoroti Dilan karena ada beberapa adegan Mungkin dinilai tidak patuh Tidak pantas Atau tidak sewajarnya Dilakukan oleh anak-anak SMA Seusia itu Misalnya kan Sekarang kan sudah booming Anak-anak geng montor Sebenarnya kan geng montor itu kan salah satu yang membuat anak-anak itu Komunitas Kumpul bareng Sama-sama bareng Tapi ada di satu adegan itu Sampai pukul-pukulan Sampai meninggal Sampai ada salah satu temennya itu kan yang meninggal Sampai akhirnya si Milea Si Milea ini Nyuruh Dilan untuk Tidak ikutan lagi Sampai akhirnya Dilan memutuskan untuk mengikuti Dilan Mungkin ada beberapa adegan ya kan Yang di dalamnya yang Anak-anak SMA Di bawah bimbingan sebenarnya Mereka merasa jadi Oh ini patut untuk diikuti Ini patut untuk ditiru Padahal itu di usia mereka Nggak Nah salah satu adegan itu adalah yang geng montor Terus yang kedua apa nih Kak? Yang kedua itu adegan romantisnya Yang gini Gini Tapi itu yang jadi permasalahan kok? Di Youtube juga Udah lanjutkan Yang dipermasalahkan adalah yang Yang dipermasalahkan adalah yang bagian ini Kalau teman-teman lihat Yang ini Yang ini Itu yang sekarang jadi Booming Yang diperbincangkan Kenapa booming? Karena adegan itu Sebenarnya Mungkin kan itu ditonton di Anak-anak Di usia Mungkin remaja Dan remaja itu masih SMP Maupun SMA Mereka menonton gitu Mereka nonton itu Dan pada akhirnya Oh berarti adegan ini boleh dong Boleh dilakukan Kan di konteksnya di SMA Berarti anak SMA boleh lakukan itu Jeng jeng Nah Harusnya Kalau mereka boleh Itu akan Membangkitkan Hawa nafsu pada diri mereka Nah seperti yang Ibu Agung bilang Ibu Agung 2 ayat 7 Bahkan di ayat-ayat lain Dibilang kalau Jangan kamu membangkitkan Dan menggerakkan cinta sebelum diingininya Nah jadi Kalau kita melakukan itu Itu namanya Kita membangkitkan sesuatu yang Sebelumnya Dia tertidur gitu Seolah-olah Dia tertidur Teman-teman Ketika teman-teman Bergaul Atau Punya Kelompok Komunitas Teman-teman Jadi ya bangun lah Komunitas itu menjadi Komunitas yang punya dasar baik Yep Membangkitkan semangat Misalnya kalau teman-teman lagi Mau ujian sekolah Ya Membangun Belajar Yang baik Kelompok Scan video Ada scan film juga Yang ngatain gini Lagi naik motor nih Kak Lagi naik motor Terus ngomong nih Si Dilan Cita-citamu apa? Memang Lea ini jawab deh Film Kalau kamu Menikah Menikah Dengan lo Cita-citamu apa sih? Film Kamu Menikah Menikah Sama kamu Tadi nih Tadi kan kita bicara tentang adegan Nyenyen motor itu Ya Kalau ditanya Kak Lisa nih Dibonceng Lagi dibonceng Kalau ditanya Lagi ditanya Cita-citamu apa? Coba Kak Lisa menjawabnya apa? Cita-citaku adalah Cita-citanya Dia Waaayy Jadi kalau ditanya Cita-citanya Dia jadi pembanting Dibonceng Oke Oh iya Oke Teman-teman Yang ketiga ini Tadi kan sudah ini dua Yang ketiga ini Kita mau bahas tentang Boleh gak sih kak Peluk-pelukan Nyabuk Kan jamannya Ya sabuk Yang ketiga Yang ketiga boleh ya Jadi kan setiap filmnya itu kan Kalau nilain dibonceng di nonton Pasti tuh Nempel Nempel Jadi pemboncengan Oke Yang pertama Yang pertama Ini Gini Ini Ini yang pertama Oke Nah Eh ini pertama Kedua Ini Pegang bajunya aja Bajunya aja Bajunya aja Jangan ditarik ya Nanti dibuja Tiga 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 Gini 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 Oh iya Tiga Pegang belakang Nah Pegang belakang Yang dua Empat Yang mana Gini Gini Tempat itu bisa Teman-teman kayak Yang belakang kan Nah kepalanya di depan Oh iya Gini 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 Kalau belum gitu Harus Yang sudah Ber Suara Aku belum bilang menikah Ya Menikah Tapi yang saya suka Yang adegan ini Yang Yang Milya Nnegah Nnegah Gila untuk Nah Itu kan Hal-hal itu harus kita tiru ya Ketika kita melihat orang lain Atau bahkan orang yang kita kasihi Melakukan hal yang tidak baik Mereka bisa datang Jadi film aku kan juga berbicara Pergaulan yang buruk Perusahaan kebiasaan yang baik Jadi Milya pun juga Bukan berarti mengekang Kalau di film itu kan mengatakan Dia tidak mau dikekang Dilan nya tidak mau dikekang Kekang Padahal Si Milya melihat bahwa Dia tidak mau nanti Sampai akhirnya Dilan sampai kayak akong Ya temennya 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 Oke Ya Dan temen-temen boleh Untuk Comment di bawah Ya Untuk kita Di episode selanjutnya Mau Bahas tentang apa Temen-temen jangan lupa komen Oke Untuk temen-temen yang sudah komen Dan komen temen-temen Akan menjadikan Tema buat kita Wah Ini hadiah dari kita Yeay Jangan lupa untuk komen Dan Kasih tahu kita mau bahas tentang apa Ya Jangan lupa Subscribe Like Comment Share ke semua temen-temen kalian Channel Malang You channel Heey Baba God bless you Kumpul sapi Kumpul bareng Lisa Popping Mau Uuuu